Baiklah, kanti-kanti mengawali berita yang pertama, Pol Dajambi berhasil menangkap sekok koring nangkoba jaringan internasional asal Palembang. Polisi mengamankan 2,2 kg sabu dan hampir 2.000 pil ektasi. Momen perayuan hari ulang tahun Republik Indonesia justru dimanfaatkan sejumlah warga untuk melakukan aksi pengiriman nangkoba. Seperti yang baru saja diungkap tim Opsnal Subtit Tigo di Presnacoba, Pol Dajambi pada Sabtu 17 Agustus 2019 kemarin. Petugas berhasil menangkap seorang tersangko koring nangkoba di depan pos PGR Unit Tigo Pol Dajambi di perbatasan jam Palembang. Tersangko berinisial SBL asal Sumatera Utara tertangkap membawa 2 paket sabu berukuran besar dengan berat lebih kurang 2.200 gram dan satu paket besar pil ektasi sebanyak 1.981 butir. Dari hasil penyelidikan diketahui modus tersangko yaitu memanfaatkan kelengahan petugas polisi yang sedang melakukan tugas saat peringatan hari kemerdekaan. Tersangko membawa sabu dan pil ektasi dari Kuala Tungkal menuju Palembang dengan menggunakan mobil terapel bernomor polisi BH 1176NN. Namun aksi tersangko diketahui polisi dan berhasil ditangkap tim opsnal Subtit Tiga di Presnacoba, Pol Dajambi. Ke Pol Dajambi, Irjenpol Mohlis AS mengatakan tersangko melakukan pengiriman nangkoba ke Palembang atas suruhan AL, Wagon Negara Malaysia. Tersangko mendapatkan upah sebesar 60 juta rupiah dan Iko merupakan kedua kalinya tersangko pembawa nangkotika. Kapolda menegaskan dengan berhasilnya mengamankan 2 kilogram lebih sabu dan hampir 2.000 pil ektasi, maka 12.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya nangkoba tersebut. Mesti dimasukkan ke dalam box seperti ini, dimasukkan ke dalam tas, ditaruh di Pegasi Barat. Jadi yang bersangkutan ini hanya sebagai penumpang di salah satu repel kendaraan Innova dimasukkan ke dalam ini. Untuk kejadian ini yang kedua, sumbernya adalah dari DPO atau nama AL dari Malaysia. Ini yang kedua kali. Yang pertama, dulu tersangkap pertama juga ini pelatunya dari Malaysia, bulan Mei yang lalu. Pak, ini kan ada tiket pesawat, apakah dia membawa bibir ini dilewat pesawat? Bukan, ini kan lewat kendaraan darat. Barang lewat tungkal, kemudian lewat laut, nanti dari Malaysia baru dibawa dari tungkal menuju ke Palembang. Diambil di tungkal. Atas perbuatannya, pelaku dikenokan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman, seumur hidup atau paling singkat 5 tahun penjaro dan paling lama 20 tahun penjaro. Ashar Patahangi, Jack TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!